Intro Kembali lagi di Mas Dapo Channel Dan hari ini kita kembali lagi di Serius Mas Lik Persibadung PES 2020 kita Oke, jadi hari ini kita sudah berada di hari Jumat Dan informasinya di awal ini Aku masih nge-record di hari Selasa Jadi setelah nge-record melawan Al Ahli Aku langsung nge-record melawan Persiraja Banda Aca Cuman mungkin ini adalah stock terakhir Ataupun stock video yang aku persiapkan terakhir Sebelum aku nanti bisa langsung Kejar tayang lah ya Kejar tayang kayak langsung bikin video Terus upload video Bikin video terus upload Bikin video terus upload gitu Tapi kali ini tetap masih dalam satu video Ataupun masih dalam satu stock video gitu loh Oke, jadi itu aja informasinya aku bisa sampaikan Jadi mungkin hari Sabtu Ataupun nanti pertainan persi ke diri itu Bisa jadi kita sudah Aku sudah apa ya Sudah sesuai dengan komen-komentar kalian Saran-saran dari kalian gitu loh Jadi kayak sudah bisa relate ya Dan kejar tayang lagi pak Kejar-kejaran sama waktu gitu loh Jadi misal hari ini hari Selasa Terus aku bikin video Lawan persi ke diri Lawan Al Nasser Itu mungkin besoknya gitu loh Jadi kayak Hamin satu video itu di upload gitu loh Kejar tayang itu seperti itu Jadi Hamin satu video itu di upload Ya Jadi seperti itu Nah Oke Kita akan melawan persi Raja Bandar Aca Satu pertainan saja yang kita akan mainkan di laga kali ini Semoga kalian bisa paham ya Dengan informasi yang barusan aku sampaikan Karena tadi kayaknya aku Agak sedikit ribet lah Pokoknya intinya Ini adalah stock video terakhir dah Insya Allah Hari besok Ataupun hari Sabtu itu udah video yang Setelahnya udah Aku itu udah gak sibuk lagi Oke Jadi emang ini udah stock terakhir Tinggal nanti hari Sabtu Aku bisa langsung bikin video Hamin satunya Oke Kita akan melawan persi Raja Bandar Aca Oke Langsung saja ya Kemarin kita Wah greget banget pak Bisa mengalahkan Apa itu namanya Al-Ahli ya Oke untuk keeper kali ini Kita percayakan kepada Ima Dewirawan kayaknya ya Eh Enggak enggak Tejabakolam dulu dah Tejabakolam yang akan tampil Untuk Center back Aduh Al-V Andradewang gak bisa tampil ya Gansamu kayaknya kita tetap percayakan Tampil aja kali ya Karena neck weeper Sebenernya dia lagi nyala Tapi tampilnya yang lebih Lebih berkurang daripada Ansamuyama tuh Oke Senawibahar kita drop Bentar bentar Hariono Saddle Ramda ini kita drop juga ya Berarti Fresh butuhan masuk Terus untuk striker Di depan Benduk Tufianto Sama Ferdinand Sinaga Kita Pertanikan saja Si Govrey Gianzola Bentar Egi Molano Fikri ya Tampil lah Egi tampil Menjadi Sentra Menjadi attacking mid kita Terus Yang menjadi defensive mid kita Kayaknya Hariono kali ya Kita percayakan Hariono akan tampil Di laga kali ini Bentar Hariono mana Oh di atas Oke Bentar Dadu masuk Gianzola juga masuk Melalukan Kim Jeffrey Irfan Jaya Tidak bisa ikut Hadir Gozal Sreger Oke jadi itu dia Starting up kita Di pertanian kali ini Oke Kaptennya aku lupa Ini ngomong inget Kaptennya nih Separdi aja ya Kaptennya ya Oke itu dia Starting up kita Di pertanian kali ini Untuk menghadapi Persir Raja Bandache Come on Persib Bandung Persib Ngaji Simpang Bandung Semoga di laga kali ini Kita bisa meraih poin maksimal Meraih poin Ya positif lah Tiga poin Karena memang Saat ini kita berada Di penjakal semen Dengan Defisit Empat poin Kalau tidak salah ya Bersama Persir Alamongan Di posisi kedua Semoga saja gitu Semoga saja kita Bisa meraih Tiga poin Yang berarti kita Mengamankan posisi kita Di puncak lasemen Dan menghindarkan Dari kejaran Persir Alamongan Yaitu di posisi kedua Ataupun Tim-tim lainnya Yang ada di bawah Dari Persib Bandung Oke ini dia Kita sudah tiba Di Sijal Kadopasoran Kabupaten Bandung Para Bogotoh Juga sudah Menghadiri Pada pertanyaan kali ini Untuk meramaikan Mesdek ke Berapa ini Pekan ke 13 ya Dari Shopee Liga 1 ya Semoga saja ya Kita bisa meraih poin Maksimal Laga kali ini Renzi Sabutra Melakukan pemanasan dia Dan kita lihat Dua striker ini Dan ini dia Kick off Bawang kertama Antara Persib Bandung Mahdabi Persiraja Bandaca Telah dimulai Come on Persib Bandung Persib Ngeji Simau Bandung Fresh Butuan Egy Melawan Fikri Oke Kembali kepada Fresh Butuan Fresh Butuan Egy Melawan Fikri Melebar kepada Zalnando 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 Oke Ada Egy Melawan Fikri Gucap banget tumpannya tadi Egy Kembali Egy Egy Pada Zalnando 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 Pada Astaga Salah Passing pula itu tadi Menunggu pergerakan nampaknya Oke Haryono Gucap Haryono Ada Egy Melawan Fikri Egy Ya Gagal tadi peluang Egy Melawan Fikri Sempit sekali Sudutnya tadi ya Untuk bisa mendapatkan Ruang tembak barusan Oke ada meter Pada Bruno Dibal Gagal Pada Amif Takul Hamdi Egy Sabutra Gagal Fahmi Fresh Butuan Ya gagal Dudu Oh gila Fahmi kuat banget pak Dipress terus Sama Fresh Butuan Oke kasih Coba Anggut bola Tadi Bruno Dibal sekarang Pada Samir Ayas Pada Kasim selamat Fahmi Pada Kasim selamat kembali Zalnando Oke Gucap Zalnando Fresh Butuan Pada Egy Melawan Fikri Egy Oke Pada Benuktu Vianto Benuktu Vianto Pada Ferdinand Senaga Aduh Saya sekali tadi pas yang kurang bagus Ansamo Yang oke Dapat Ansamo Februari Yadi Bola lepas ada Ferdinand Senaga Ferdinand Senaga Gol Asuk 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 Dari seorang Ferdinand Senaga Goal Satu goal dari Ferdinand Senaga Mampu merobek Jalan dari keeper Persiraja Banda Aceh Tidak tahu hari ini Kepernya siapa Ferdinand Senaga Atau Teddy Teddy siapa Teddy Tia apa nih Teddy Harry Teddy Harry Tapi kita tidak tahu Siapa keeper mereka Di laga kali ini Dan BAM Keras kali itu Nah dari Ferdinand Senaga Kesisi kanan Dari gawang keepernya Persiraja Banda Aceh Kayaknya Faru Ronsi Kuba Dari keepernya Kita bakal cek lagi ya Habis ini Oke Ganjar Mubti Pada Irianto Di sisi kiri Irianto Pada Bruno Dibal Come on Egi Oke dapat Egi Good job Ferdinand Senaga Berbeni Oktavianto Berbeni Oktavianto Waduh Kerebut bola Bada Rindri Saputra Kuat banget juga dia Pantar lih Oke Victor Benevo Good job Egi Pada Februari Iriadi Tengah saja ada Haryono disana Lebar Kesikiran ada Fresh Butuan Come on Fresh Butuan Fresh Butuan Ada Bindu Oktavianto Bindu Oktavianto Oke kepada Egi Molan Fikri Bagus banget Egi Molan Fikri Egi Molan Fikri Egi Molan Fikri Faru Ronsi Kuba Ternyata keeper mereka Tampil dengan solid sekali Bagus sekali Egi Molan Fikri Tadi syuting yang dilakukan Dan BAM Faru Ronsi Kuba Jadi lebih sigap Nampaknya setelah kebobolan Satu dari tendangan Versi Ronsi Naga tadi Oke ini dia peluang lagi-lagi Untuk Versi Bandung Egi Molan Fikri Ada Haryono disana Haryono Haryono Saya sekali Sembilannya tadi Masih berada tipis Di sekiri dari Gawang Faru Ronsi Kuba Hampir saja tadi ya Mampu untuk menciptakan gol Kedua untuk Versi Bandung Di Laga Kita kali ini Di pekan ke-13 Sopel Liga 1 Gajar Murti Melebar Kisikan ada Kasim Selamat Oke Coba langsung Dipress oleh Fresh Butuan Tapi kembalikan Kepada Faru Ronsi Kuba Oke ini Fikri Ada Febriari Adi Ferdinand Nah Cukup jauh tadi Victor Ibn Evo Oke Keman Salnado Dapat kejar bola mungkin Salnado Waduh Ansamo Yama Oke Gucap Bruno Dibal Febriari Adi Oke Gucap Febri Dari Binduk Tufianto Ya aduh Terlalu jauh ya Ferdinand Sinaga Dapat Masih dapet Oke Gucap Ferdinand Sinaga Dari Binduk Tufianto Melebar Kesekirkan ada Fresh Butuan Disana Fresh Butuan Kemudian Fresh Butuan Fresh Butuan Oke Masih bisa berlari Dia dari Sekedi Come on Fresh Butuan Aduh Fresh Butuan Sayang sekali Fresh Butuan Dekasim selamat Fahmi disana Gajar Mukti Vanderlei Adan Samuyama Oke Egi Ariono Binduk Tufianto Oke sip Mantap sekali Pada Fresh Butuan Oke kembali Oke kembali Fresh Butuan Fresh Butuan Fresh Butuan Tahan dulu Ada Egi Malan Fikri Egi Malan Fikri Egi Malan Fikri Goal Lazo 2 goal Untuk Persib Bandung Di laga kali ini Lewat goal dari Egi Malan Fikri Kali ini Good job Egi Dua goal Dua goal untuk Persib Bandung Come on Persib Bandung Persib Ngeji Simong Bandung Oke Semakin berbesar Keadaan untuk Persib Bandung Goal dari Egi Malan Fikri Di penghujung babak kedua Kali Babak pertama kali ini ya Tambahkan satu menit Pedang Meng Mojok Sekali ya Goal yang Sangat terukur Sekali ya Ke pojok Sisi kiri Dari Gang Valorosi Keubah barusan Oke Good job Come on 2-0 Dan Harusnya udah berakhir Sini babak pertama Dan ya Pertanyaan babak pertama Berakhir dengan skor 2-0 Untuk Persib Bandung Di laga Pekan ke-13 Sopi Liga 1 kali ini Dan ya Good job Ferdinand Sinaga Dan Egi Malan Fikri Mampu mencatatkan Namanya di papan skor Kali ini ya Untuk menciptakan Gol 2 Bagi Persib Bandung Dan ya Sesaat lagi Kita akan menyaksikan Babak kedua Antara Persib Bandung Mahadewi Persiraja Bandaca Dan ini dia Come on Persib Bandung Persib Ngeji Simbaung Bandung Ganjar Mubti Ada Fahmi Dari sekanan Fresh Butuan Oke Fresh Butuan Mudah sekali Dia rebut bola Fresh Butuan Tolong tadi Ada Benuktu Vianto Ada Egi Malan Fikri Come on Egi Malan Fikri Oke Egi Iya Sayang sekali Egi Cepat sekali tadi Diambil bola oleh Randy Saputra Uftakul Hamdi Vanderlei Aduh Fahmi disana Bahaya nih Haryono oke Dapat Ansamuyama Egi Egi melawan Fikri Pada Ferdi Nansinaga Ada Benuktu Vianto Pada Ferdi Nansinaga kembali Ferdi Nansinaga Ferdi Nansinaga Ada Egi melawan Fikri Melebar ke sikanan Egi Egi tahan dulu oleh Egi Egi Diblock tadi oleh Ademiter Kalau tidak salah Centerback dari Inggris Dari Persirajabada Aceh Tentunya Ini dia peluang Untuk Persir Bandung Egi Malan Fikri Ada Haryono disana Haryono melakukan sudulan Tidak dapat ternyata Fahmi Bruno Dibal Haryono Haryono mantap sekali Soli sekali Haryono ini ya Oke sebentar Aku kayaknya pengen mainin Dua kakak beradik nih Sikian Zola sama BK Muter Kayaknya bisa tampil ya Bentar Bentar Kita coba Ini ya bentar Jadi Egi bakal kita drop Dulu Terus Kayaknya Ferdinand Senaga Kita drop ya Kita tetap percayakan Si Siapa namanya Bindu Tufianto Jadi striker kita Karena kalau ngeliat Formnya Ferdinand Senaga Juga udah drop sih BK Muter Sama Gian Zola Ntar Tuker nih Oke Dua pergantian pemain ya Akan kita lakukan Haryono Ada Egi mau lawan Fikri Dari Febri hari adi Febri Itu ada Egi Oke Dapat mungkin Iya terlalu jauh Ternyata jangkauan bola Dari Febri hari adi barusan Aduh Gizel Nando Good job Yah Sayang sekali dah Langgaran tadi ya Tapi tidak apa-apa Itu membuat pemain kita Untuk segera cepat masuk Di pertanian kali ini Oke Dua pergantian pemain Kita lakukan ya Bantul ya Oke Aryono Gucap Waduh Bahaya tuh barusan Febri hari adi Oke Gucap Febri Dari Separdi Nasir Separdi Dari Febri hari adi Dari sekanan Come on Febri hari adi Febri hari adi Oke Gucap Febri hari adi Itu Bindu Tufianto Iya Bindu Tufiantonya Ternyata disitu Oke Gensul Iya pelanggaran ternyata Oke ini peluang Peluang bagi kita Ini punya kita Eksekutor tenang bebas ini Tapi kayaknya Sudutnya agak sempit ya Jadi tackling Dilakukan kepada Benuk Tufianto Yap Itu cerdas banget Benuk Tufianto tuh Melakukan Sedikit dive ya Oke ini peluang Untuk Febri hari adi Untuk mencatatkan Namanya di papan skor kali ini Come on Bentar Bentar ya Bentar Oke ini Ini udah pas ini Febri hari adi Febri hari adi Ternyata Sorry 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 Terlalu tinggi Ternyata di Febri hari adi Barusan Oke masih lanjut Menit ke 74 Dan Persibandu Sudah unggul 2 gol Saat ini Atas Persiraja Banda Aceh Di pekan ke 13 Sopil ke 1 Oke Febri hari adi Langsung menghampiri Fresh butuhan Oke dapat Fresh butuhan Itu ada Benuk Tufianto Benuk Tufianto Umar kepada Febri hari adi Ya Dapat dipatahkan oleh Randy Sabutra Barusan Oke Haru Rozikubah Langsung ke depan Sepadina Aceh Dapat Yah Dukian Zola Cuma lewat doang Oke Febri Pada hari adi Belum ada sentuhan Dari Bekang Mutra Oke Bekang Mutra Bekang Mutra Langsung kepada Febri hari adi Febri hari adi Astaga Oh pelanggaran ternyata Dari Samir Ayas Kepada siapa tuh barusan Kita coba lihat triple A nya Oh kepada Bekang Mutra Tadi saat Bekang Mutra Berhasil melakukan umpan Yang sangat cantik barusan Sangat terukur Kepada Febri hari adi Ini Bekang Mutra Itu memang kayak prospek Jangka panjang ya ini Masa depannya cerah banget pak Hari Ono Oke melebar Kepada Zolnando Zolnando Oke Zolnando Kepada Bekang Mutra Bekang Mutra Bekang Mutra syuting Yap Percobaan dari Bekang Mutra Tapi masih sangat mudah Bagi Padu Rozikubah Bruno Dibal Bersambing sama Waduh Tackling yang tidak perlu dilakukan tadi Victor Bunevo Kembalikan kepada Teja Pakualam Melebar Keberan Samuyama Sparti Nasir Gianzola Ada Febri hari adi Febri Oke Pada Pianuktu Vianto Pada Gianzola Gianzola Ada Fresh Butuan Ini dia Fresh Butuan Come on Fresh Butuan Goal Asuh Tiga Goal Tiga Goal Untuk Versi Bandung Laga kali ini Dan membuat Abah obat kegirangan Gembira dia Ya Ini dia Fresh Butuan Song Banget Dah lo Gila Oke Good Job Tiga Goal Tanpa balas Untuk Versi Bandung Di Laga Pekan 312 Shopee Liga 1 Kita kali ini Dan Sias Kayaknya setelah ini Aku kan bakal Jeddah lama tuh Selasa Rabu Kamis Jumat 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 Baru bikin video lagi Pak Untuk Versi Bandung Jadi ya Kayaknya kalian harus Lebih bersabar lagi Kalau misalnya Nanti permainanku Agak berbeda ya Oke Tiga Goal Untuk Versi Bandung Di Laga kali ini Masuk ke Menit 90 Dan ini pasti sudah Game Over Untuk Versi Raja Bada Aceh Dan Kita akan melaksi Tiga Poin Maksimal Dari kandang kita Terus New Zone Ini ada Bekang Butra Kret Butuan Oh Hampir saja tadi Ngenai kepala tadi ya Jadi memain Versi Raja Bada Aceh Zelnando Ada Bekang Butra Di sana Bekang Oke Masih dapat loh Bekang loh Terus butuan Ada Zelnando Dari sekiri Zelnando Berikan umpan crossing Ada Benuktu Vianto Benuktu Vianto Ada Bekang Butra di sana Bekang Butra shooting Yap Cornell kick Yap Ini Tendangan Pejurung Luang terakhir Untuk Versi Bandung Coba mungkin kita bisa Maksimalkan ini ya Oke Pergihan Zola ternyata Tapi tadi Zelnando Udah menghampiri si Beckham Oke Pergihan berakhir Tiga gol tanpa balas Untuk Versi Bandung Dilaka kali ini Good job Versi Bandung Versi pengaji Si Mau Bandung Tiga gol sudah cukup Untuk Versi Bandung Mengoleksi Tiga poin maksimal Juga tentunya dari Pekan ke-13 Shopee Liga 1 Penghali Persiraja Banda Aceh Aduh Capek juga pak Dan kayaknya Abis ini aku akan Ujian teman-teman Jadi aku harus cepat-cepat Juga untuk Menyelesaikan episode kali ini Pergihan Menang 4-1 Dan ya Oh 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 Kita selisih 6 poin Berarti Persela tuh Barusan kalah ya Atau imbang ya Kalah kayaknya Oke Tidak apa-apa lah Yang penting kita sudah Menjauhkan diri Dari kejarannya Persela Kita ada jeda seminggu Menghadapi Persi Kediri Di round kedua Dari Piala Indonesia Dan Anyway berarti Ini adalah Piala Indonesia Partai Apapun Partai Pembuka kita Di Piala Indonesia Di round kedua ya Tapi yang jelas Kayaknya kita bakal Rotasi sih nih Karena mengingat Pertandingan berikutnya Kita akan jauh lebih berat Yaitu Menghadapi Al Nasser Di round of 16 Dari ACL Gila Ini jadwal kita Padat banget pak Kita harus benar-benar Pintar untuk merotasi Semoga Di dua pertandingan besok Ataupun di hari Sabtu ya Aku sudah bisa Memainkan dua pertandingan Kayaknya seperti itu Kayaknya aku bakal langsung Bisa main dua pertandingan tuh Di hari Sabtu tuh Semoga aja ya Thanks for watching Jangan lupa subscribe channel ini Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax